Terima kasih telah menonton! Ini Raja lagi berduaan sama Putri. Itu maksudnya? Raja gak sendiri tapi lagi sama Putri? Iya. Mereka lagi bermesra-mesraan berdua. Ih, apaan? Udah suruh aja Putri jauh-jauh dari Raja. Ngapain juga di situ kecentilan deh. Kamu kenapa sih? Namanya juga suami istri. Gak apa sih Mi? Itu ya percuma aja mereka berduaan kayak gitu. Putri gak tau kalo Raja suaminya. Raja juga gak tau kan kalo Putri disitu. Udah usir aja. Kenapa sih? Kok kamu resem banget? Udah, kalo Mami gak murusin Putri apa-apa. Aku juga gak mau. Udah kan takut sama Mi. Biarin aja. Eh, iya iya iya. Raja, selamat malam. Tante. Ayo. Apa Tante? Enggak apa-apa. Tante itu abis pergi terus liat kamu jadi mampir sebentar. Tante permisi ya. Ayo. Ayo. Bima, mendingan sekarang kamu ke rumah aku deh. Ini tuh Ayu ada di sini. Ya kasihin udah malam. Yaudah aku tunggu ya. Aduh Chelsea. Kamu tuh tau gak? Mami cari-cari taunya di sini. Kirain kamu kemana? Mami kesini sama Ayu gak? Ayu ada di sebelahnya Mami. Ayu kamu kenalin ya Chelsea. Anaknya Tante. Chelsea kamu kenalin. Ayo. Mana kamu kenalin ya? Kamu jangan bisa ngeliat dia. Ah. Yuk. Kamu tolong ya. Tunjukin keberadaan kamu di sini sama anaknya Tante. Bagus deh kalau si Putri ada di sini. Males aja denger dia deketan sama Raja. Yaudah sekarang Mami bilang dong sama dia. Jangan suka keliaran di sekitar sini. Pakai alasan apa kek? Ah. Ah. Yuk. Kamu sebaiknya jangan sering-sering ya main ke rumah ini. Loh. Kenapa Tante? Ini tuh terlalu jauh buat kamu. Kamu kan gak boleh mengeluarkan energi yang terlalu berlebihan. Kamu gak mau kan energi kamu hilang terus kamu jadi hilang beneran. Tapi Tante, tolongin aku supaya aku bisa balik jadi manusia lagi. Aku capek kayak gini terus Tante. Iya, iya sayang. Tante pasti bantu kamu kok ya. Sebenernya Tante itu pengen sekali nolong kamu. Tapi di sisi lain, Chelsea juga butuh pertolongan Tante. Tante. Yaudah kalau gitu aku balik dulu ya ke rumah Bima. Dia ngomong apa aja sih? Dia mau pulang ke tempatnya Bima. Jangan, jangan, jangan pulang dulu. Bima mau kesini kamu mau jemut dia. Aku udah telapen Bima tadi. Ah. Sebaiknya kamu tunggu disini aja. Soalnya Bima mau kesini. Ya. Paling pengen ketemu sama Chelsea. Jadi menurut kamu Bima itu suka sama Chelsea. Anaknya Tante. Hah? Ini. Assalamualaikum. Ayo, iya. Assalamualaikum. Sal. Eh Bima pasti mau cari Chelsea ya. Eh sebentar ya. Tante panggilinnya. Enggak Tante. Enggak Tante. Enggak usah repot-repot. Justru tadi Chelsea kabarin saya. Suruh saya kesini untuk jemput Ayu pulang. Ah. Ah. Kirain mau cari Chelsea. Ah. Iya, iya, iya. Ayu tadi kesini sih. Tapi. Enggak tau deh. Dia buru-buru pulang. Tadi Tante tuh mau telepon kamu. Tapi. Kamunya keburu dateng deh. Eh. Kita tuh lagi makan malam. Ayo, iya. Masuk. Makan malam dulu sama Tante yuk. Tante gak usah repot-repot. Kalau gitu saya langsung cari Ayu aja. Siapa tuh belum jauh dari sini. Ya. Lain kali aja Tante ya. Makasih Tante. Assalamualaikum. Aduh, aduh, aduh. Kenapa sih buru-buru banget. Tukan. Bima aja gak suka sama aku Mi. Ngapain sih Mami semangat banget ngejodohin aku sama dia. Bikin malu aja deh ditolak kayak gitu. Aduh Chelsea. Kamu tuh gak ngerti banget ya. Disini sayang ya. Kamu denger Mami ya. Cinta itu karena terbiasa. Kamunya aja yang jutek banget. Kamu tuh kasih perhatian sedikit dong sama Bima. Lama-lama dia juga pasti tertarik sama kamu. Tuh liat anak Mami tuh cantik banget. Jauh lah dibandingin si Ayu itu. Gimana sih kamu? Tapi kan Mami tau aku ini sebenarnya sama Raja. Raja Mami. Raja lagi, Raja lagi. Oke. Sekarang kamu denger Mami ya. Besok kamu temuin Bima. Ih denger dulu. Kamu tau gak sih Bima itu ada kerjaan sama Raja kesayangan kamu itu. Merti? Ya udah kamu deketin aja biar kamu bisa deket-deket tuh sama Raja. Iya. Ya kalo Mami sih iyain aja dulu. Yang penting aku bisa deketin Raja lewat Bima. Ayo. Saya cariin. Kamu bukan dari rumah Chelsea? Iya. Tapi katanya kamunya udah pulang. Ya udah saya langsung mau cari kamu aja. Eh ketemu di sini. Ya ampun kasihan dong Chelsea ditinggal. Iya gak apa-apa. Saya kan juga gak ada hubungan apa-apa sama dia. Serius? Kayaknya Chelsea suka deh sama kamu. Tuan Roy minta dibeliin makan. Gak takut gendut apa ya? Biarin aja. Saya juga gak ada hubungan apa-apa sama dia. Lagian kamu ini apaan sih? Kayaknya mau jodohin saya sama si Chelsea. Saya tuh gak suka sama dia. Saya tuh sukanya sama... Saya sukanya sama kamu Ayu. Kok ngomong sendiri? Ngomong sama makhluk halus? Apa dia sinting ya? Jadi cinta tuh ya sebenernya. Gak harus dipaksa-paksa. Apalagi sampe dijodoh-jodohin segala. Gak perlu. Ya kalo emang yang namanya jodoh. Pasti nanti juga dipertemukan sama yang diatas. Tapi biasanya yang aku tau. Kalo misalkan orang dijodoh-jodohin. Walaupun awalnya gak suka tapi kan nama-nama jadi cinta. Nah itu kan kalo orang lain. Kalo Chelsea beneran gak suka sama yang namanya Chelsea. Hei! 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 Caput! Hei! Kamu tuh ngapain di sini nih? Oh, merapin bos aku ya? Aduh, kamu tuh gimana sih? Hah? Kamu tuh bikin aku cemburu. Tau enggak? Kamu tuh bisa gak sih? Ngerasain perasaan aku sedikit aja. Hei! Kamu yang ngapain? Dateng-dateng ngagetin aja. Jadi dia itu bosmu toh. Hei! Lah ya iya bosku. Gimana? Ganteng gak? Bosnya begitu. Anak buahnya begini. Masa bosnya ngomong sendiri? Dia tuh lagi ngobrol sama sahabat baiknya. Dari dunia luar. Pantes mas! Bosmu sama kamu itu sama-sama gila. Sama-sama sinteng. Eden! Boh! Eh! Tau enggak? Cuma orang gila, kalo ngeliat orang ganteng itu bilangnya gila. Ya berarti calon aku gila dong. Kecuali kamu deh!